Sempat bersembunyi di hutan selama beberapa hari, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Longkip, Kota Sublusalam, akhirnya menyerahkan diri ke polisi karena ketakutan dicari-cari oleh keluarga korban dan warga. BN pria beranak satu yang diduga melakukan kejahatan seksual terhadap anak usia 5 tahun di Kecamatan Longkip, Kota Sublusalam, ini akhirnya menyerahkan diri setelah berhari-hari bersembunyi di hutan. Dalam pemeriksaan, BN mengaku melakukan aksi bejat terhadap anak tetangganya yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak sekitar 2 pekan lalu. Saat itu, ia mengetahui kedua orang tua korban sedang berangkat untuk suatu keperluan ke Kota Sublusalam. Mengetahui korban ini ditinggal, sedang bermain di halaman rumahnya. BN kemudian membucu korban ke belakang rumah lalu melakukan pelecehan seksual. Saat kedua orang tua korban pulang, korban mengeluhkan bagian tubuhnya sakit, hingga ia pun diperiksakan kebidan desa setempat. Saat ditanyai, ia pun menceritakan kejadian yang dialaminya, sehingga orang tua korban pun langsung membawa korban mencari pelaku. Ayah korban yang menemukan pelaku sedang nongkrong di sebuah warung kopi pun langsung melakukan pemukulan. Namun sempat dilerai warga yang tidak mengetahui duduk permasalahan, hingga pelaku memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan bersembunyi di hutan. Selama beberapa hari dalam persembunyiannya, keluarga korban dan warga yang marah terus melakukan pencarian. Karena khawatir akan keselamatan dirinya terancam, pelaku lalu mendatangi Mapol Resubuh Salam dan menyerahkan diri ke polisi. Pelaku dan korban dan keluarga korban adalah saling mengenal karena mereka lah bertetangga. Jadi kepada tersangka, kami terapkan pasal 46 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014. Karena di sini Aceh diberlapanlah kanun ya, yaitu tentang hukum jenayat. Dipidana dengan ukubat takzir cambuk paling lama 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni. Dan penjara paling lama 45 bulan. Selain itu juga diterapkan pasal 47 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014. Jadi dihukum cambuk 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni. Atau penjara 90 bulan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal jenayat Undang-Undang Pemerintah Aceh dengan ancaman 90 kali cambukan atau 7,5 tahun penjara. Dari Kota 10 Salam, Ropi Rahendra Ainews melaporkan.